Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Sahabat 110, IDI di Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Ketapang Dalam langkah hut IDI ke-72 menggelar donor darah Saya sudah bersama Ketua Panitia donor darah hut IDI ke-72 di Kabupaten Ketapang Dengan Dr. Simon Yeelim Nah, Dr. Simon, ini berapa yang ikut donor darah kali ini? Terima kasih Pak Yasmin Tuhan yang sudah dapat hadir ke sini Sampai saat ini sudah 103 orang yang mendaftar Dan kita buka sampai jam 12 siang ini Jam 12 siang ini ya? Di acara ini Pak, disiarkan pakai Zoom serentak di seluruh Oh, jadi ini program serentak Indonesia? Indonesia, jadi Ketapang juga terpartisipasi Sampai jam 12 siang ini, silakan yang komunisiarat Yang pasti harus dewasa ya Anak-anak ya, komunisiarat Misalnya kita ada hipertensi Bisa juga sama teman-teman dokter di sini, di sini Pak Silakan datang, ini perlukan masyarakat juga Nah, mengapa IDI memilih donor darah ini? Nah, ini Pak, pertanyaan bagus Memang ini intuksi dari pusat Pak Jadi dari pengurus besar IDI Memang saat ini programnya adalah donor darah serempak se-Indonesia Kita mengikuti intuksi dari pusat Selain donor darah, kita juga bisa rangkaian acaranya itu Sampai akhir tahun ini bisa acara-acara kesehatan yang lain Tapi untuk hari ini memang pengurus besar ini adalah donor darah Donor darah se-Indonesia Nah, kalau problem masalah darah di Ketapang ini sendiri Seperti apa Pak Simba? Nah, betul Memang seperti kita ketahui, darah ini sering terbatas ya Kan baru 15 menit yang lalu Ada yang di rumah satu langsung datang sini Kita darah Tapi darah tentu harus diproses dulu Semoga darah-darah yang dikumpulkan sini Bisa menggantung pasien-pasien yang memerlukan ya Tapi biasanya kan Mengapa masyarakat masih kesulitan Untuk mendapatkan darah Apakah karena kita memang belum punya bank darah Atau seperti apa untuk Ketapang ini? Satu, memang kita belum punya bank darah Jadi kita hanya ada UTD di bawahnya Sudah itu kelagus jam Belum ada di tempat lain Di PT juga belum ada UTD-nya ya Dan memang kebutuhannya ini sangat tinggi Pak Di setiap hari misalnya Orang yang memerlukan operasi dan darahnya curah Kira-kira berapa kalau Pak Simon prediksi Apanya? Kebutuhan darah Ketapang Banyak Pak Banyak ya? Banyak Pak Jadi semoga hari ini Jadi sebenarnya Masyarakat Ketapang Mesti Menyiapkan diri untuk menjadi pendonor Nah apa problemnya untuk mengajak masyarakat menjadi pendonor ini? Dr. Simon Kalau dilihat Ada beberapa masyarakat yang alat ketakutan Tentang darahnya Ya Tapi juga mungkin ada orang-orang tertentu yang memang Secara tidak memiliki sejarah Salah kita mencermin ya Tapi mungkin ada yang masih takut Yang terbiasa Tapi tenang saja disini kan Tetap ada tentara kesehatan yang men-screening dulu ya Kalau misalnya tekanan darahnya Mohon maaf terlalu rendah Kita mencermin Otomatis kan tidak bisa dontor darah ya Tetap kan akan kita screening Tidak bisa langsung ambil darah Dan harap diingat Darah yang diambil cuma sekitar 300 cc Sedangkan manusia itu Punya darah kurang lebih 7% dari berat badan Berat badannya bapak Berarti tidak merugikan sebenarnya donor ini Dan sebenarnya sakit tidak sih untuk donor darah itu? Ya namanya ditusuk jarum kan Ya artinya itu Angka ketakutan itu lebih Lebih karena fobia jarum berangkali ya Itu mungkin Tapi jangan mencermin Kenapa kita Sudah juga ada yang Angka takut jarum Jadi bapak boleh sabar Nah paseman ini Yang sudah mendaptar hingga 100 ini Dari organisasi mana cek Pertama kita ucapkan dulu Pertama kita yang sudah menyiapkan tempat ini Dari Ketara juga ada lihat ya Iya Dari ibu-ibu BKK Iya Ibu-ibu ini dari bidan ya Oh dari bidan Ini organisasi-organisasi profesi Kepolisian ya Kepolisian, keseharikat juga Kepolisian, keseharikat juga Kepolisian, keseharikat juga Kepolisian, keseharikat juga Sangat banyak Sangat antusias Jadi kalau catatan jumlah pun donor Yang sudah terdata itu Punya nggak ya kita ketapang ini Oh kita komunitas donor Komunitas donor Punya 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 Jadi sebenarnya kalau rajin mendonor Kebutuhan darah ketapang Akan terpenuhi Amin Ya Dr. Simon ya Dr. Simon terima kasih atas Bincang-bincangnya Nah Kita lihat ini Nah ini ada Ini dari masyarakat nampaknya ini Yang ikut donor Tidak takut kak Pak? Sudah berapa kali donor? Oh ternyata pendonor sujati Kalau bapaknya Sudah berapa kali donor? Tidak hitung lagi Oh tidak hitung lagi Kalau bapaknya? Sudah sering lupanya Ini dari TNI Angkatan Darat Nah ini dari kepolisian Nampaknya agak takut ini Tidak ya? Sudah biasa Sudah berapa kali donornya? Sudah dua kali Oh sudah dua kali rupanya Tapi sudah bisa ketawa-ketawa Nah Ini Ibu-ibu dari masyarakat atau dari mana bu? Dari masyarakat Sudah berapa kali donor? Dua kali Tidak takut kak? Mengapa mau donor? Oh pengen aja Ibu di sebelah? Sudah berapa kali donornya? Sudah sering Oh sudah sering Ternyata penolor sujati ya Jadi tidak takut? Tidak takut Kayaknya ibu ini agak-agak takut nih Barang kali ini ya Oh tidak Sudah lima kali Soalnya dikasih selimut Jadi saya pikir agak-agak takut Nah ini Bapak-bapak dari kepolisian Abang jadi? Ketua? Apoteka Oh apoteka Dengan Pak siapa? Dengan Nani Banyakkah menurunkan pasukan Untuk jadi pendonor? Kebetulan cuma saya sendiri Oh Ketua Oke Nani dari masyarakat Dari ini Dari Dari ikatan bidan ya ini? Iya Berapa orang yang donor? Dua aja Oh dua aja? Dua yang penyelamati Sudah seringkah pendonor? Siapa yang donor? Ibu ketua Oh iya Dengan ibu siapa? Ibu ketua ibi? Bukan Oh bukan Oke Ini dari remaja ini Dari? Dari Oh dari Oh rumahnya intel Iya Ini remaja Oh iya Oke Bapak dari komunitas Donor darah Oke sahabat Tuan 10 Demikian Laporan saya Dari Hood ke-72 Ikatan Dokter Indonesia Yang Secara serempak Seluruh Indonesia Melakukan Donor darah Yasminuman Untuk U Avatarkan Dari Tuan COVID-19 Dari Disney Climb 먹어� Dari Red Лю Dari 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 Judah Dari Terima kasih.